Hai co-friends, pada soal ini kita diberikan sebuah gambar yang menunjukkan skala pada termometer celsius dan juga termometer fahrenheit. Jadi dari soal gambar ini dapat kita ketahui bahwa batas atas dari termometer celsius adalah 100 derajat celsius, batas bawahnya adalah 0 derajat celsius. Dan untuk termometer fahrenheit, batas atasnya adalah 212 derajat fahrenheit, batas bawahnya adalah 32 derajat fahrenheit. Di sini kita diminta untuk menentukan bahwa 50 derajat celsius itu sama dengan berapa derajat fahrenheit. Jadi di sini kita dapat menentukan perbandingan skala untuk termometer celsius dan fahrenheit dengan mengurangkan batas atas dikurang batas bawahnya. Sehingga TC banding TF dikurang 32 sama dengan 100 dikurang 180. Maka nanti di sini seratusnya ini kita peroleh dengan cara mengurangkan 100 dikurang 0 adalah 100 dan 180-nya diperoleh dari 212 dikurang 32 maka nanti hasilnya 180. Sehingga nanti di sini kita sederhanakan menjadi TC banding TF dikurang 32 sama dengan 5 banding 9. Sehingga kita ubah ke bentuk pecahan maka TF dikurang 32 per TC sama dengan 9 per 5. Dimana nanti TF di sini merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer fahrenheit, TC merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer celsius. Sehingga nanti TF dikurang 32 sama dengan 9 per 5 TC. Maka nanti TF itu sama dengan 9 per 5 TC ditambah 32. Kita substitusikan nilai TC-nya dimana dari gambar kita ketahui TC-nya itu adalah 50 derajat. Sehingga TF sama dengan 9 per 5 dikali 50 ditambah 32 hasilnya adalah 122 derajat fahrenheit. Sehingga skala yang ditunjukkan termometer fahrenheit adalah 122 derajat fahrenheit, jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya.